Dasar dia membenci saya itu tiga Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah Maulid Nabi, bid'ah Nuzul Quran, bid'ah Menyambut Tahun Baru Hijrah, bid'ah Isra' Mi'rat, bid'ah Tepung Tawar, bid'ah Zikir Bersama, bid'ah Hawl, bid'ah Besuluk, bid'ah Tarekat, bid'ah Simple saja keedahnya Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah Abdul Somad adalah pelaku bid'ah Maka berarti dia dolalah dan dia fit'nah Maka Abdul Somad adalah mungkar Maka dia mesti dihabisi karakternya Itulah mengapa dia bilang saya anjing Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara Beserta jajaran Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Panitia yang menggagas acara ini Yang saya hormati dan yang saya muliakan Guru-guru saya Para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan Al-Jama'atul wasliya Nahdlatul ulama Muhammadiyah Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah SWT Terutama moderator yang membimbing acara kita pada malam hari Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di jalan Riau, Pekanban Keluar dari masjid itu Saya diperlihatkan posting salah seorang Yang rumahnya dekat dari masjid itu Bunyi postingnya Anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya Yang dia maksud anjing itu saya Lalu lama saya termenung Kenapa dia membenci saya Siapa yang menyuruh dia membenci saya Saya suruh cari siapa orang ini Dimana dia mengaji Apa yang dia pelajari Siapa gurunya Setelah dicari-cari Barulah tahu Dasar dia membenci saya itu Tiga Yang pertama Karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah Maulid Nabi bid'ah Nuzul Quran bid'ah Menyambut tahun baru hijrah Bid'ah Isra' Mi'rat Bid'ah Tepung tawar Bid'ah Zikir bersama Bid'ah Hawl Bid'ah Besuluk Bid'ah Tarekat Bid'ah Simple saja kaedahnya Kalau tidak dibuat Nabi Bid'ah Abdul Somad adalah pelaku bid'ah Maka berarti dia dolalah dan dia fitnah Maka Abdul Somad adalah mungkar Maka dia musti dihabisi karakternya Itulah mengapa dia bilang saya anjing Lalu saya cari-cari Adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada Namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi Yang baru saja meninggal Judul bukunya Iskatul Kalbil'awi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi Membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi Kalau orang selefal Yusuf Al-Qardawi Yang ulama dunia saja dianjingkannya Apalagilah Abdul Somad Kalau preman menganjingkan saya Itu biasa Tapi kalau orang mengaji ke masjid Berarti itu keyakinan Jadi semua pelaku bin'ah ini Anjing Itu akar yang pertama Akar yang kedua Bahwa orang yang bertawasul Itu musyrik Sedangkan saya Kalau berdoa Bertawasul dulu Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi tayyibin Al-tahirin Wa ashabihi al-mayamin Wa al-nabiyin Wa al-siddiqin Wa syuhada' Wa salihin Wa al-malaikatil muqarrabin Wa al-ulama'il amilin Wa al-awliya'i salihin Wa akhusu bil-zikri Ahli silsilatil tariqah An-Naksyabandiyah Syekh Baha'uddin An-Naksyabandi Syekh Khalid Al-Baghdadi Al-Kurdi Syekh Abdullah Afandi Syekh Sulaiman Al-Karimi Syekh Sulaiman Zuhli Syekh Abdul Wahab Rokan Sampailah ke guru-guru kami Kompletlah sudah Pelaku bid'ah dan musyrik Tinggal satu lagi Kapir Abdul Suma itu kapir Kenapa? Karena dia menta'wil ayat mutasyabihat Al-Rahman alal arsistawa Mesti difahami Al-julus wal-istikrar Allah itu duduk Di atas kursi Duduk di atas arash Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas arash Berarti dia kapir Jadi Abdul Sumaan itu Pertama Mubtadi Pelaku bid'ah Yang kedua Musyrik Kena bertawasul Yang ketiga Kapir Kena menta'wil Maka saya yang belajar Mesti menunjukkan Dalil amalan saya Itulah asal-muasal Saya tulis buku ini Kenapa 37 masalah populer Karena waktu menyusun buku ini Umur saya 37 tahun Itu asal-muasal Jadi sebagai pengantar malam ini Saya jelaskan dulu Tiga masalah ini Nanti baru Kita bahas Dalam Muzakarah Saya tidaklah menggurui guru-guru saya sekalian Ini yang hadir ini guru-guru Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku saya ini Yang sudah dapat buku bisa kita buka bersama Di halaman 17 angka Romawi Di halaman 14 angka Romawi X I V Halaman 14 Romawi Baris yang keempat dari atas Kelima Buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu Jadi saya tak ingin mengajak orang ikut saya Tidak Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama Kita lebih memahami perbedaan Menghormati orang lain Mengikis fanatisme buta Yang paling penting adalah Tidak salah memilih musuh Namun jangan sampai kita habiskan kebencian Hanya untuk orang yang membaca talqin Orang berzikir bersama Masalah khilafiah Hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian Untuk kristenisasi Israel Bahkan iblis sekalipun Habis kebencian dalam hati itu Hanya untuk orang menyebut Sayyidina Benci hanya menengok orang berzikir bersama Benci hanya menengok orang maulid nabi Sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian Kata iblis tak ada lagi untuk aku Kutunjukkan mungkin belum terbaca Atau sudah terbaca lupa Bahwa ada beberapa pendapat Jadi saya fokuskan dalam tiga hal Dan saya tak bacakan semuanya Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi Kita lanjut ke halaman 82 Halaman 82 Sekarang kita pakai kaedah tadi Kalau tidak dibuat nabi bin'ah Kalau bin'ah berarti dolalah Kalau dolalah berarti fitnar Masuk neraka Halaman 82 Halaman 82 Yang tulisan Arab Nomor 2 dari atas Dia dikasih nama Zainal Abidin Karena saking banyak ibadahnya Nama dia Ali Nama ayahnya Hussein Nama ayah Hussein itu Sayyidina Ali Nama emaknya Fatimah Nama ayahnya Sayyidina Muhammad S.A.W. Kalau kita pakai kaedah tadi Kalau tidak dibuat nabi bin'ah Kalau bin'ah dolalah Kalau dolalah masuk neraka Berarti cicit nabi masuk neraka Saya sebetulnya awalnya mau menyusun Orang-orang yang masuk neraka Gara-gara kaedah lima jari Salah satunya cicit nabi Karena tak pernah dilakukan nabi Mana ada hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majam Wattah Malik, Sunan Ad-Darimi Musnad Ahmad bin Ambal Musnad Ibn Abi Shaibah Menyebutkan nabi Salat seribu rokaan Mana ada Kalau begitu seribu rokaan Itu bin'ah Kalau bin'ah berarti dolalah Kalau dolalah Masuk neraka Berarti cicit nabi ini masuk neraka Kita hitung lagi Siapa lagi yang masuk neraka Gara-gara kaedah tadi Alaman 83 Baris bawah yang tulis Arab Anil auza'i wa gairihi Annahu kana yusalli fil yaumi al-fah Nafas sajadah Diriwayatkan dari Imam al-awza'i Dan imam lainnya Bahwa Imam Ali bin Abdillah bin Abbas Cucu Abbas Salat sehari semalam Seribu kali sujud Mana pernah dibuat nabi Jadi dia ini Masuk neraka Sudah dua orang orang ini masuk neraka Kita teruskan lagi Alaman 84 Tulis Arab yang bawah Kana Amir La yazalu yusalli min tuluh isyamsi ilal asri Amir bin Qais Salat dari terbit matahari sampai waktu asar Dari terbit matahari Salat sampai asar Fayan sarifu Selesai asar baru dia berhenti salat Wa qadin tafahat saqahu Kakinya bengkak Mana pernah nabi salat dari Terbit matahari sampai asar Sampai kakinya bengkak Carilah kalau ada hadisnya Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka Udah berapa orang masuk neraka Itulah makanya orang itu menunjuk aja Kalau masuk neraka Sedang ulama-ulama Cucu cicit nabi masuk neraka Apalagi lah Abdul Somad Halaman 86 Tulis Arab yang bagian atas Kana baqi Maksudnya baqi bin mahlat Yuktimul qur'ana kulla laylatin Baqi bin mahlat Tiap satu malam khatam qur'an Fi thalatha ashrata rak'ah Fi thalati ashrata rak'ah Khatam qur'an dalam tiga belas raka'an Tiga belas raka'an Khatam qur'an Wa kana yusalli bin nahari Mi'ata rak'ah Salat siangnya Seratus rak'ah Wa yasumut dahra Dan dia puasa tiap hari Tak pernah makan Bidah ini Tak dibuat nabi Dolalah masuk neraka Dah berapa orang masuk neraka Ibu tinggal hitung aja lah Berapa orang masuk neraka malam Alaman 87 Qala Abdullah Maksud Abdullah disini Abdullah bin Ahmad bin Ambal Kalau ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal Qala Abdullah Itu maksudnya Anak Imam Ahmad bin Ambal Kalau ada Abdullah Tak pakai bin dalam sahib Bukhari Itu namanya Abdullah bin Mas'ud Abdullah dalam musnad Ahmad Maksudnya Abdullah bin Ambal Anak Ahmad bin Ambal Apa kata dia Kana Abi Ayahku Yusalli fikulli yaumin Tiap hari solat Walai latin Tiap malam Salah sami'ati rak'ah Tiga ratus rak'ah Imam Ahmad bin Ambal Solat sehari semalam Tiga ratus rak'ah Bidah Tak pernah dibuat nabi Tunjukkan hadisnya nabi solat Tiga ratus rak'ah Tak ada Imam Ahmad bin Ambal Masuk neraka Kita lanjutkan lagi Halaman 87 Tulis Arab Pada sebawah Ahmad bin Ambal Yaqul Imam Ahmad bin Ambal Berkata Inilah ad'allaha Aku berdoa Untuk Imam Syafi'i Fi solati Dalam solatku Bukan di luar solat Bukan selesai solat Dalam solat tu Aku mendoakan Syafi'i Apa doanya? Mundu arba'in sana Empat puluh tahun Ku doakan Syafi'i Dalam solatku Allahumma gfirli Wali-wali daya Wali Muhammad bin Idris As-Safi'i Ampunkan aku Ampunkan umat ayahku Ampunkan Imam Syafi'i Empat puluh tahun Masuk neraka Imam Ambali Dua kali Dua kali masuk neraka Gara-gara kaedah Alaman 88 Kenapa menggelegar suara Ustadz malam ni? Dibawa Pak Gubernur Terimakan nasi Arab Jadi naik minyaknya itu ke atas Alaman 8 Biar jangan serius sekali Bapak-bapak Alaman 88 Baris atas Waraja wara'a jama'atun minas salaf Menurut ulama salaf Yang dimaksud dengan ulama salaf Tiga abad pertama Berdasarkan hadis Khairul Qur'un Qarni Summa alladhi nailunahu Summa alladhi nailunahu Abad satu Abad dua Abad tiga Apa katanya? Antuk tabalahul ayat Minal Quran Dituliskan ayat Quran Di atas kertas Summa yashrabaha Kemudian dimasukkan ke dalam air Diminum airnya Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang ni Di Makkah banyak jual mangkok ayat kursi Mangkok ayat kursi Saya pun beli Saya udah berapa kali masuk neraka Gara-gara mangkok tu Nih Salaf Nih buat Qala Mujahid Mujahid berkata Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas punya murid Ada nama muridnya Ikrimah Ada nama muridnya Abduhaq Salah satu nama muridnya Mujahid Apa kata Mujahid? La ba'sa'an yuktabal Quran Boleh menuliskan ayat Quran Wayaqsilahu Akhir dari tulisan ayat Quran tu dimandikan Wayaqsiyahul maridah Dikasih minum ke orang yang sakit Bid'ah ini Mana pernah dibuat Nabi? Masuk neraka Mujahid Enak kali masukkan orang ke neraka nih memang Itu maka orang tu bisa pengajian Satu malam lima sekuluh masjid Orang isinya neraka, 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 neraka Halaman lapan puluh sembilan Fa'idha faragha minas salati Kalau selesai dia salat Asna ala Allah Dia pun memuji Allah Wa man hadara Bima warada min qawlihi Allahumma antas salam Selesai itu Suma yastakbil Suma yakbilu alal jama'ah Suma ya'tibit tahlilat Kemudian dia bertahlil Kemudian Dilanjutkan pada Halaman Sembilan puluh dua Sembilan puluh dua Baris paling atas Fa'ra'aituhu yaqra'ul fatihah Aku melihat Imam Ibn Taymiyah Membaca surat al-fatihah Wa yukarriruha Diulangnya al-fatihah Dari habis solat subuh Sampai terbit matahari Empat lima menit Dari azan subuh ke terbit matahari Antara empat lima menit sampai sejam Ibn Taymiyah membaca fatihah Dari terbit Dari habis solat subuh Sampai terbit matahari Tak pernah dibuat nabi Bitnah Ibn Taymiyah pun masuk neraka Kalau tak pernah dibuat nabi Jadi apa solusinya Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka Ini yang perlu kita pikirkan malam ini Bagaimana biar orang ini tak masuk neraka Solusinya ada di halaman 37 Berbalik-balik nih Pak Ustaz Solusinya ada di halaman 37 Mana dia solusinya Tulis Arab paling atas Halaman 37 Imam Syafi'i berkata Al-bid'atu bid'atani Bid'ah itu dua Mahmudatun Wa mazmumatun Ada bid'ah mahmudah Ada bid'ah mazmumah Fama wafakas sunnata Kalau sesuai dengan sunnah Fahuwa mahmud Maka bid'ahnya itu bid'ah mahmudah Wama kholafaha Kalau bertentangan dengan sunnah Fahuwa mazmum Maka dia bid'ah mazmumah tercelah Imam Syafi'ilah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi Bahwa yang dilakukan orang yang tadi-tadi itu adalah Memang bid'ah Tapi bid'ah Bid'ah hasanah Bid'ah mahmudah Bid'atuhuda Imam Syafi'ilah yang menyelesaikan Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal Kami banyak hafal hadis Tapi kami tak paham maknanya Sampai Imam Syafi'i masuk ke Baghdad Barulah kami tahu Mana hadis ammana hadis khas Mana hadis mutlak Mana hadis muqayyad Karena Imam Syafi'ilah yang menyusun Pertama ilmu Usul fiqh Dalam kitab Ar-Risalah Dipanggilnya muridnya Namanya Rabi' Al-Muradi Rabi' Tolong kau tuliskan dulu Ar-Risalah Dituliskannya lah Ar-Risalah 300 halaman Tanpa menengok referensi Jadi kitab usul fiqh tertua di dunia Dialah yang membagi Bid'ah itu ada Bid'ah Hasanah ada Bid'ah Sekarang datang Ustaz Kalau mengajar laptopnya hidup Kalau laptopnya mati Ilmunya hilang Menyalah-nyalahkan Syafi'i Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia Bapak Ibu Waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel Waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel Ustaz-ustaz di Konstantinopel itu Ustaz-ustaz orang itu lah Orang-orang kawan sebelah itu Ustaz-ustaz orang itu sedang ikhtilap tentang iblis itu sebesar apa Mazhab satu mengatakan Iblis itu sebesar pokok kayu Yang satu mengatakan Iblis itu sebesar rumah Bekelahi lah orang itu di Konstantinopel Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel Besok pagi baru orang itu terjaga Rupanya kita bekelahi selama ini Itulah yang terjadi di kita ini sekarang Hasik bekelahi Asal udah masuk 12 Rabiul awal Bin'ah 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 Akhirnya minyak kita diambil Nikel kita diambil Habis negara kita pun diambil Gara-gara sibuk-buklai tentang ini Cuman satu yang belum diambil orang itu lagi Batubara Karena bisa berjalan di atas tanah Batubara yang di Sumatera Utara ini Tak ada diambil orang itu Yang di Kalimantan habis Batubara jangan tersinggung Nama saya Abdul Somad Batubara Itulah mengapa Kitab Mazhab Syafi'i itu dimasakkan oleh ulama-ulama kita dulu Konflik ini sudah lama sejak dari zaman dulu Bekelailah kaum muda dengan kaum tua Kaum mudo dengan kaum tua Sampai pada tingkat memfasikkan, membidnahkan, mengkapirkan Akhirnya berkumpurlah orang di Maktab Islam Tapanuli Menghadap Syih Muhammad Yunus Kata Syih Muhammad Yunus Sudah putus sudah hubungan orang ini Maka buatlah yang mempersatukan Mempersatukan itu bahasa Arabnya Wasola Maka buatlah Al-Jam'iyatul Wasliyah Tanggal Jangan tepuk tangan dulu nanti-nanti Tanggal 30 November Tahun 1930 Asli produk Sumatera Utara Jadi segala konflik yang terjadi di berbagai kota daerah sekarang Tentang masalah membidnahkan, memfasikkan Kalau mau solusinya Balik Seperti 100 tahun yang lalu Bahwa Mesti kembali Apa Anggaran dasar Al-Jam'iyatul Wasliyah Akidahnya Ash'ari Fikihnya Syafi'i Tasawufnya Sunni Mengikut kitab-kitab para ulama Begitulah kami dulu diajarkan guru-guru kami di sekolah Tapi bukan berarti saya tidak menganggap Saudara kita yang hadir dari kalangan Nahdlatul Ulama Di Nahdlatul Ulama Abdul Somad ini Sekretaris Bahsul Masail Dari tahun 2009 sampai 2014 Di Muhammadiyah Penasehat Lazismu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Di PRT Anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiah Islamiyah Di Al-Jam'iyatul Wasliyah Segal sebagai Komisi Fatwa juga sekarang Di Al-Jam'iyatul Wasliyah Makanya setiap saya Batang ke NU Ke Muhammadiyah Ke PRT Ke Al-Wasliyah Ada jamaah tabli pun saya datang juga Akhirnya bertanyalah salah satu ke saya Sebetulnya aliran Ustadz ini apa? Bingung dia untuk buat laporan Saya tanya Kau siapa? Saya intel Pak Ustadz Intel pun bingung Mau menulis Aliran apanya kawan ini? Saya dalam Akidah Ash'ari Dalam Fikih Syafi'i Dalam Tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Karena kitab Ihya ini terlalu tebal Maka di Muallimin Al-Wasliyah Dulu pakai ringkasannya Namanya Mau'izatul Mu'minin Min Ihya Ulumid Din Yang diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Sedangkan dalam kitab Fikih Syafi'i Yang dipakai dulu di Muallimin Tuhfatul Tulab Imam Zakaria Al-Ansuri Sedangkan akidahnya yang dipakai di Muallimin dulu Sanawiyahnya Al-Husunul Hamidiyah Di aliyahnya Ad-Dasuqi Ala Ummil Barohin Yang mengajar Ustadz Hafiz Yazid Jadi kalau mau Ustadz-Ustadz kita ini kuat Balikkan balik ke kitab-kitab itu lagi Itu satu lagi solusi Kalau tidak Dia tak mengakar Mestinya keyakinan itu Mengakar Terhunjam Akarnya ke tanah Pucuknya ke atas Datang pun angin puting beliung Dia sekedar patah saja Tercabut tidak Yang terjadi sekarang ini Ke bawah tak berakar Ke atas tak berpucuk Kemana air kencang Kesitu dia pergi Apa nama pokoknya? Enceng gondok Sebelum berangkat kerja Ditontonnya Tipi di rumah Tipi kabel Maulid bin Ashramirat bin A Nusul Quran bin A Zikir bersama bin A Bin A Masuk dia ke kantor Didengarnya radio Bin A Bin A Lama-lama Atuk-atuknya dulu pun dibinahkan ya Bukan orang jahil Yang balik ke Medan ini dulu Yang pulang ke Medan ini dulu Langsung didikan Masjidil Arab Namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Imam Meninggal tahun 1916 Salah satu muridnya Namanya Syekh Hasan Maksum Syekh Hasan Maksum Diangkat jadi Imam besar Masjid Raya Oleh Sultan Deli Waktu Syekh Hasan Maksum Sedang mengajar Datang muridnya Bertanya Tuan Guru Nanti kalau Tuan meninggal Siapalah agaknya Yang meneruskan kaji ini Ditunjuknya ke pintu Itulah orangnya Orang yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsad Talib Lubis Jadi mesti kita balikkan ke situ Kenapa kita pegang yang lain Kenapa tak kita pakai produk Sumatera Utara Dihidupkan lagi kajian-kajian ini Itu yang akan menguatkan insyaAllah Jadi tablik akbar pula jadinya Itu sekilas tentang bin'ah Tadi saya janji Tiga masalah saya jelaskan Masalah yang kedua Tawassul Siapa yang bertawassul Kata dia musyrik Karena meminta ke Nabi Minta aja langsung sama Allah Iyakana buduk Alaman 214 Alaman 214 Alaman 214 Di Madinah itu ada Yahudi Khaybar Ada Yahudi Quraizah Ada Yahudi Qainuqa Ada Yahudi Khaybar Kanat Yahudu Khaybar Orang Yahudi Khaybar Tukatilu Ghatfana Mereka berperang dengan Bani Ghatofan Ghatofan orang Arab Khaybar orang Yahudi Falammal taqau Ketika berperang Hazimat Yahud Yahudi kalah Fa'adat Yahudu bihadat doa Lalu orang Yahudi ini pun berdoa Apa kata orang Yahudi ini berdoa Inna nas'aluka Kami meminta kepada engkau ya Allah Bihaqin nabi'il ummi Barakah nabi'il yang tak bisa membaca Dan tak bisa menulis Siapa itu Muhammad SAW Kami meminta kepada engkau ya Allah Barakah nabi'il yang tak bisa membaca Tak bisa menulis Orang Yahudi berdoa Minta kepada Allah Bertawassul Dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW Saya tak paham tawassul ini Pak Ustaz Tolong Ustaz jelaskan Tawassul itu singkatnya begini Datang saya ke Kepala Dinas PU Pak Kepala Dinas Tolonglah asfal jalan ke kampung kami Kata Kepala Dinas Tak bisa ini itu ini begono Terus saya bilang Aku bertawassul kepadamu Bibarokati Gubernur Sumatera Utara Kata dia insya Allah selesai Nah itulah tawassul itu Itulah arti tawassul itu Menyebut nama orang Supaya tujuan tercapai Yang disebut kepada Allah itu nama orang yang dicintainya Siapa yang dicintainya? Muhammad SAW Bukan meminta kepada Nabi Muhammad Tak ada orang Islam minta ke Nabi Muhammad Mintanya pada Allah Menyebut nama Nabi Muhammad Di halaman 214 Saya sebutkan Sebelum Nabi lahir Orang Yahudi Sudah bertawassul Menang mereka melawan Menang mereka melawan Bani Khatofan Di halaman 215 Bertawassul Waktu Nabi masih hidup Datang orang buta Berdoa kepada Allah Aku meminta kepadamu Ya Allah Bi Barakati Muhammad SAW Terbuka biji matanya Nabi masih hidup Sekarang bagaimana? Nabi sudah meninggal Nabi sudah meninggal Ada di halaman 219 Tulis Arab yang bawah Ibnu Abid Dunya Fi kitabimujabiddu'a Dalam kitab Mujabiddu'a Dia meriwayatkan Abu Hashim berkata Samiktu kasir bin Muhammad bin kasir bin rifa'ah Aku mendengar kasir Muhammad bin kasir bin rifa'ah Berkata Ja'arajulun Datang seorang laki-laki Ila Abdil Malik bin Said bin Abjar Dia datang menjumpai Abdul Malik bin Said bin Abjar Fajassabatunahu Dirabahnya perut laki-laki itu Fakala bikadaun layubrak Dirabahnya perut Oh kau ini kena penyakit Sakit kau ini tak sehat-sehat Sampai mati nanti Mahua Apa sakit aku ini Ad Dubai lah Sakitnya bisul dalam perut Bisul dalam perut Kau ini sampai mati tak akan sehat Fatahawalah rajul Lalu orang yang sakit perut Bebisul tadi pun pergi Berdoa dia Apa kata dia Allah 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 Rabbila usyriku bihi syai'ah Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika Muhammad Aku minta kepada engkau ya Allah Barakat nabi engkau Muhammad Sehatkanlah perutku yang bebisul-bisul ini Apa yang terjadi? Bari'at Kalangan salab berdoa memakai doa ini Doa-doa model tawassul begini ini dipakai oleh kalangan salab Artinya orang salab pun bertawassul Dari mana Ustaz dapat ini? Majmu'at Fatahwa Ibn Taymiyah Punya Ustaz kitabnya Ada di rumah Semeter panjangnya Ibn Taymiyah punya Saya beli kitab itu di Cairo di Mesir Bukan saya kutip dari kitab lain Imam Ahmad bin Ambal membolehkan tawassul Alaman 221 Imam Ahmad berkata Dia menulis itu kepada Imam Maruzi Sahibihi Murid sahabat dia Inna hu yatawassalu bin nabi fi du'aihi Karena dia bertawassul kepada nabi dalam doanya Kata Imam Ahmad Inna hadha iqsamun alallah Orang yang bertawassul kepada Allah itu sama dengan orang yang berkosam bersumpah Walayuksimu alallah bi makhluk Tak boleh bersumpah dengan makhluk Yang boleh bersumpah itu cuma tiga Tallahihi billahi wallahi Wa Ahmad fi ihdar riwayataini Ternyata ada dua riwayat Dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan Qad jawazal qasamabihi Falidhalika jawazat tawassul Karena boleh berkosam dengan Muhammad Maka boleh bertawassul Dari mana dapat Ustaz ini? Ibn Taymiyah Just dua halaman 422 Itu tentang tawassul Ada pun tentang tawassul dengan ulama Tawassul dengan Syekh Abdul Qadir al-Jilani Tawassul dengan Syekh Bahaudin Naqsa Bandi Tawassul dengan Syekh Abdul Hassan al-Shazili Tawassul dengan Syekh Abdullah al-Shattari Tawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Tawassul dengan Wali-Wali Allah Tak saya susun lagi Karena sudah ada kitab khusus ditulis ulama Maroko Namanya Ittiaf Ditulis Ditulis oleh ulama Namanya Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari Gelarnya musni dunia Karena sanat-sanat dunia ini di kepala dia semuanya Tiga orang keluarga tiga-tiganya ahli hadis Yang pertama Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari Adiknya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq al-Ghumari Abangnya Syekh Ahmad bin Siddiq al-Ghumari Tiga-tiganya ulama ahli hadis Saya ditanya orang juga Ustadz belajar hadis? Ya Kalau gitu Ustadz ahli hadis? Enggak Aku ahli hadis Bukan ahli hadis Itu tentang tawassul Yang ketiga Tentang masalah Ta'wil Abdul Somad itu kapir karena menta'wil Ar-Rahman alal ar-sistawa Allah bersemayam di atas aras Kata saya Allah itu bukan duduk di atas aras Allah itu maha kuasa Bapak gubernur Bapak gubernur Bapak edi rahmayadi Bersemayam di atas kursi gubernur Selama dua priode Itu bukan berarti dia duduk aja disitu Itu makna kiasan artinya berkuat Berkuasa Itu maksud maknanya Apakah yang benta'wil itu cuma Abdul Somad Alaman 111 Alaman 111 Dan Tuhanmu tak mungkin lupa Nasiah itu mesti ditakwilkan Apa kata Abdullah bin Abbas Falyau manan sahum Hari ini kami lupakan mereka Mana mungkin Allah lupa Kalau Allah lupa berarti dia bukan Allah Allah palsu itu Allah asli yang original tak lupa Lalu apa makna lupa disitu Ditakwilkan Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Arti kami lupa Kami tinggalkan mereka Sehingga mereka tak dapat Rahman Ta'wil kedua Masih alaman 111 Arti Allah lupa Bukan Allah itu lupa Mesti ditakwil itu Ayat tak bisa dipahami begitu Maknanya Allah melupakan kebaikan untuk mereka Mereka tak dapat kebaikan Itu namanya ta'wil Ibnu Abbas menta'wil Kalau menta'wil itu kapir Berarti Ibnu Abbas Kita pun tak sampai hati menyebut Ibnu Abbas menta'wil kapir 112 112 Yaumayuk syafu'an syakin Pada hari itu Betis Tuhan disingkapkan Jadi orang yang memahami Ayat ini secara letter-like Katanya Tuhan itu punya betis Betisnya disingkapkan Kalau tidak Kalau tak percaya dengan ayat ini Berarti ayat ini Kata dia Berarti kau batil Karena sudah Maka ayat ini tak bisa dipahami Allah punya betis Ibnu Abbas menta'wilnya Coba tengok ta'wil Ibnu Abbas Yaumayuk syafu'an syakin Makna hari itu betis disingkapkan Hual amrus syadidul mufza' Perkara pada saat itu Amat sangat mengerikan Bukan Tuhan menyingkap betisnya Mesti dita'wil 112 Ayat mutasabiat yang ketiga Langit itu kami bangun Dengan tangan kami Mereka memahaminya Tuhan punya tangan Aydin Katanya Tuhan itu kadang-kadang Tangannya satu Mana dalilnya? Yadullah fauqa'aidihim Kadang-kadang tangannya banyak Mana dalilnya? Bi'aidin Tak bisa begitu Kata Ibnu Abbas Mesti dita'wil Lalu Makna bi'aidin disitu apa? Anibni Abbas Kata Ibnu Abbas Bi'aidin artinya Bi'kuwatin Berarti tangan disitu artinya Kekuatan Dia pemimpin yang tangan besi Bukan Robocop dia Tangan besi maksudnya Memakai kekuatan Memaksa Orang lain Orang pun paham Maka mesti ditakwil Imam Mujahid Menta'wil 114 Imam Malik Menta'wil Innallaha Yanzilu Fi'l-layli Ila Sama'id Dunia Sepertiga malam Jam dua malam Allah itu turun dari langit Ke dunia Bagaimana Allah turun? Berarti jam dua malam di Papua Turun dia Habis itu turun dia di Sulawesi Habis itu turun dia ke Kalimantan Habis itu turun dia di Sumatera Naik turun lah dia Itu Tuhan Apa teh celup? Apanya Tuhan Belen itu naik turun? Kata Imam Malik Tengok Imam Malik Menta'wil Faqala Malikun Imam Malik berkata Bukan dia turun Yatanazzalu Amruhu Perkaranya turun Ayat Mutasyabihat 114 Ayat yang keempat Wa ja'a rabbuka Wal malaku Soffa Imam Ahmad Menta'wil Kata Imam Menta'wil Wa ja'a rabbuka Bukan Tuhanmu datang Dan dulu apa maknanya? Ja'a sawabuhu Pahalanya datang Bukan zatnya 115 Ayat Mutasyabihat 5 Semuanya binasa kecuali wajahnya Wajah Tuhan Mesti di ta'wil Imam Ibn Abu Imam Bukhari Menta'wil Apa kita Imam Bukhari? Yang dimaksud wajah itu Bukan mukanya Bukan muka Tuhan Lalu apa maknanya? Mulkah Mulkah Artinya Kekuasaannya Semua kekuasaan Hancur Kecuali kekuasaan Allah Wajah disitu Dita'wil Menjadi Kekuasaan Imam Bukhari Menta'wil Makanya apa kata Albani? Waktu mau ngementari Sohi Bukhari Ya laytahu Lam yakulhu Andai saja Bukhari Tidak menta'wil Karena mereka tak setuju Dengan ta'wil Imam Bukhari aja dihajarnya Apalagi Abdul Somad Ngeri aliran ini Kalau sempat Sempat Kalau mau tahu Tentang aliran ini Bacalah kitab Yang ditulis oleh Mufti Makkah Judulnya Fitsnatul Wahhabiyah Yang menulisnya Namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan Semua sanat-sanat Kitab yang ada sekarang ini Kitab hadis Kitab mikih Itu dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan Hadratus Syekh Asim As'ari Belajar hadis Siapa gurunya? Nama gurunya Adalah Syekh Mahfud At-Tarmasih Syekh Mahfud At-Tarmasih Dari siapa dia mengambil Riwayat? Syekh Mahfud At-Tarmasih Mengambil dari Syekh Bakri Shatoh Syekh Bakri Shatoh Dari mana dia mengambil? Dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan Syekh Ahmad Zaini Dahlan Disuruh Disuruh berhenti Eh Muazzin Jangan kau baca lagi In Allahumalaikat Tahu Karena In Allahumalaikat Tahu Itu bid'ah Tak ada dibuat Nabi Dia bandal Terus dibuatnya Dipancung orang Itu kepalanya Mati Halaman 117 Imam Bukhari Menta'wil Halaman 118 Ibnu Hajar Al-Asqolani Menta'wil Ta'wil 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 Jadi siapa yang mengatakan Menta'wil? Halaman 126 Imam Nawawi Menta'wil Imam As-Suyuti Menta'wil Imam Ibnu Abdil Marman Ta'wil 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 adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asqolani Maka Tak cukup Hanya sekedar Saya menyarankan Saya tak mengatakan Buku ini sempurna Tidak Tapi beberapa kawan Di beberapa daerah Dibaginya buku ini Setiap satu judul Satu subuh Jadi kalau punya Pengajian rutin subuh Subuh pertama Tentang masalah Mazhab Subuh kedua Tentang bid'ah Subuh ketiga Mutashabihat Subuh keempat Hadis doib Subuh kelima Kaki celana Subuh keenam Masalah jenggot Kalau berkelahi Kita masalah jenggot Kata yang Aku menengok jenggot Kau ini macam kambing Kau tengok Tentu orang tersinggung Kau tak berjenggot Anjing Kata dia Ah bekelahi Gara-gara itu Padahal banyak Masalah kita lagi Dulu ulama-ulama Al-Jamiatul Wasliya Mengirim Da'i-da'i Kepedalaman Tanah Karo Berdebat Dengan buku Dialog Muslim Kristen Ditulis oleh Syekh Muhammad Arsad Talib Lubis Bukunya Referensinya Bahasa Belanda Kita sekarang Sibuk Disibukan Dengan Bin-A 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 Akhirnya Mengirim Da'i Tidak Mendebat Lagi Tidak Akhirnya Pusing Kepala kita Alhamdulillah Masih ada lagi Pemimpin yang Peduli Membahas Masalah ini Kalau tidak Entahlah Agaknya Tadi saya mulai Jam Sembilan Sekarang Sudah jam Sempuluh Kurang Sepuluh Tiga Itulah Poin Itu pun Saya comot Tak semuanya Pak Moderator Saya kembalikan Ke Moderator